Halo 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 jumpa lagi guys di channel tips tips gimana guys kabarnya ya semoga baik-baik saja ya guys ya selalu sehat terus selalu happy Oke guys kali ini guys kita mencoba membahas tentang fenomena-fenomena yang sekarang ini lagi ramai guys yaitu semacam ada yang baru guys apa itu nah ini nah ini ini adalah penampakan dari kemungkinan Toyota Innova Reborn yang baru guys jadi ini adalah semacam penampakan yang diklaim kemungkinan adalah all new Toyota Reborn jadi Toyota Gijang Innova ini sepertinya mulai menampakkan kode-kode ya ya menampakkan kode bakal kembali melahirkan Innova dalam versi yang terbaru di tahun 2022 ini foto mengenai dugaan mobil Anyar Innova baru mulai beri dari media sosial guys ya kemarin sempat ada ada yang posting di Facebook ya dari akun seorang ya di Thailand sana not the phone but syarat ya dia posting tentang foto sebuah mobil foto sebuah mobil yang sedang di uji coba di jalan raya di daerah Thailand sepintas ukurannya seperti mirip dengan bodi Toyota Innova ya bodinya gede lebar besar bongsor ya yang mirip sekali dengan versi yang Reborn nah meskibun demikian ya kontrik kontruksi desainnya terlihat terlihat mirip seperti Innova Reborn desain lampu belakangnya terlihat horizontal seperti kayak ini kayak apa Fortuner ya mirip dengan bentuk punya yang Fortuner ya seperti mobil Toyota lainnya ya yang sudah lebih dulu dirilis mobil ini memadukan model MPV dan juga SUV seperti yang terjadi di Avanza dan juga Veloz hal ini terlihat dari bentuk findernya yang besar dan jika ini benar akan dirilis new new Toyota Innova Reborn ya maka persaingan mobil-mobil MPV di Indonesia akan sangat ramai sekali guys ya kita berharap ya nantinya Toyota Innova ini juga akan mengusung konsep yang super super canggih dan kaya akan fitur seperti Toyota Veloz ya tentunya ini akan sangat-sangat membahagiakan bagi para pecinta otomotif di tanah air ini apalagi Innova ini termasuk mobil yang dibilang laris seperti kacang goreng ya di Indonesia banyak sekali yang beli banyak sekali peminatnya cuman yang rebond versi sekarang ini yang lama itu kan fiturnya miskin sekali fiturnya miskin sekali semoga nanti yang akan datang New Reborn akan disematkan fitur-fitur yang sangat unik layaknya Veloz yang sangat kaya akan fitur-fitur semoga saja semoga saja semoga saja dari semoga aja itu bener-bener Toyota Ribbon yang baru bener-bener dirilis di tanah air Indonesia ini sehingga persaingannya semakin ketat sekali karena kita tahu sendiri ya kompetitor 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 Toyota ini sangat banyak dan juga bervariasi dan juga banyak sekali mengusung fitur-fitur yang kaya akan modernisasi kaya akan fitur yang sangat-sangat unik dan membantu semacam Veloz aja itu jadi sudah dikasih fitur TSS ya dan juga dikasih fitur kaya line the portier warning yaitu yang bisa kasih alarm kalau kita ngelewati marka jalan ya layaknya mobil itu bisa semisemi-semi Autonomous ya semi-semi berjalan sendiri gitu oke guys terima kasih ya sudah menonton semoga ada gunanya semoga ada apa namanya fungsinya semoga video ini dapat memberikan wawasan buat para pecinta utomotif di tanah air Terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe like and share bye bye